selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya Kamal Risa untuk perkamaan pergerakan sam-sam dari sektor RITA dan beberapa derkos pertama SS, kedua MRT, ketiga LPPF keempat MAPA, kelima MAPI ke enam MIDI, ketujuh RALS ke delapan TEMAS, ke sembilan SMDR ke sepuluh Cegas, ke sepuluh SMEL, dan terakhir SS ya langsung saja kesempat pertama ada SS yang ditutup 3.810 dan terakhir SS menguat 1,25% kalau di net, detentasi asing net, bye kalau di net, SS ada akumulasi langsung saja ke teknikannya SS lagi setway di atas ya kalau SS juga di Group Borneo Trader itu udah punya dan ya pertimbangan stop loss kalau dia tutup 2.800, tapi karena ini masih bertahan dia masih aman mungkin besok ya, kalau besok atau hari ini ya, kalau dia jebol 800-nya sih mungkin CTP aja karena udah beberapa hari, setway ini bahaya kalau nggak rebound juga hari ini udah besok bahaya ya bisa nge-swing bawah jauh, bisa turun di bawah 700 bisa turun ke 700 jadi kalau besok merah mungkin CTP untuk SS hari ini maksudnya jadi seperti itu aja untuk SS kalau hari ini rebound sih masih arahnya sama 8.80 itu untuk SS langsung saja ke samsung selanjutnya ada MRT yang ditutup bagi 2.680 menguat 1,51% kalau di net, detentasi asing net, sell kalau dibuka resmennya MRT ada akumulasi tapi udah di bawah 2.800 sih jelek MRT walaupun ada akumulasi langsung saja ke teknikannya wah jelek, belum menurut saya sih walaupun dia mau bentuk hire-hire tapi ya agak rawan lah di harga atas mending agak nanggung ya supportnya tuh jauh 2.550 skip aja dulu walaupun memang ada akum AKTU mungkin besok bisa lanjut rebound cuman nih bisa jadi crossing barang yang jualan broker-broker yang jarang dipakai retail BK GW RX CD SA JP BB baru bawanya retail tapi ya mungkin aja bisa reboundnya kita lihat aja lah ya besok target reboundnya kemana sih 2.800 itu aja kalau mau ya bisa pertimbangkan stop loss kalau gagal bertahan ya kalau mau pakai stop loss ya tapi gak seharus juga di bawah 26.30 tapi ya ada support kuatnya di 2.550 tergantung bagaimana strategi Bapak Ibu Eja ini kan lagi sideways bisa jadi gak ini swing low dan dia ngeswing atas ya kita lihat besok kalau memang ada bank power ya mungkin bisa jadi swing atas dulu dan habis itu baru koreksi seperti itu aja untuk MRT langsung saja kesempatan selanjutnya ada LPPF yang ditutup DG2100 terkoreksi menguat 2.43% kalau dilihat di atas asing net sell kalau di pokok semainya LPPF ada distribusi langsung saja ke tekniknya untuk LPPF ya ini di level psikologisnya juga kalau benar nih swing low ya akan rebound tapi harga sekarang ya Bapak Ibu sudah agak tanggung ya belinya kalau Bapak Ibu belinya waktu itu di area 2050 ke bawah ya itu area beli takutnya ya tiba-tiba merah seperti ini ya walaupun memang hari ini kondolnya bullish and gulping bisa kompirmasi swing low sudah ideal sebenarnya swing low seperti ini sudah ideal tapi harganya agak ketinggian ya kalau gak sesuai plan siap gak stop loss di bawah 1.970 berarti sekitar 7% got lossnya itu ya kalau berpabila berminat dengan reward 9% nih bisa nih ya kita lihat aja besok seperti apa hari ini maksudnya untuk LPPF ya sekarang ya kalau memang swing low harusnya bertahan jangan jebol lagi sebenarnya jangan jebol 2000 itu aja aman di bawah 2000 agak rawan pokoknya untuk LPPF seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada MAPA yang ditutup di harga 955 menguat 0,52% kalau dilihat datang sasi asing net sell kalau dibuka sebenarnya MAPA ada akumulasi langsung saja ketinggiannya MAPA juga jangan lah maksa ya memang dia mau menembus 1000 tapi harga sekarang nanggung ya sebagai trader ODT fast rate ya mungkin berani aja masuk tapi lihat besok kalau memang ada buying power tapi mereka ya stop lossnya stop lossnya mepet gak nunggu sampai bawah mungkin jebol 930 mereka stop loss gitu ya tapi kurang ideal lah jangan dipaksa takutnya sih tiba-tiba jebol juga 930 dan nge swing bawah jadi skip aja dulu untuk MAPA belum oke harga sekarang harga pucuk resikonya lebih besar jadi skip aja untuk MAPA langsung saja ke selanjutnya ada MAPI yang ditutup di harga 1970 menguat 1,28% kalau di rate datang sasi asing net bye kalau di bakal semainya MAPI ada akumulasi walau pun tipis langsung saja ke teknikannya untuk MAPI kondisi sekarang lebih ke wet NC dulu aja karena juga ya harganya cukup tinggi takutnya sih jebol juga 1900 nya walaupun dengan kondisi sekarang jadi lebih ke wet NC untuk MAPI ya seperti itu aja untuk MAPI kalau yang punya ya selama di atas 1900 boleh di hold turun dari itu pertimbangkan TP dulu kalau yang punya dari 1800 untuk MAPI seperti itu MAPI langsung saja ada midi yang ditutup dengan 374 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data sasi asing net kalau di bakal semainya midi ada distribusi langsung saja ke teknikannya untuk midi kondisi sekarang lebih ke wet NC aja dulu kalau kondisi sekarang belum ya takutnya jebol 374 nya besok merah udah ke bawah dulu downtrend ya lebih ke wet NC karena masih di dalam struktur marketnya itu lagi downtrend ya terus membentuk lower high lower low jadi besok koreksi lagi lanjutan yaudah ke bawah target mana turun ya 320 itu masih jauh arahnya ya jadi seperti itu aja untuk midi langsung saja ke sampe selanjutnya dan rals yang ditutup di dalam 500 terkoreksi 1,96% kalau dilihat data sasi asing net baik kalau di bakal semainya rals di distribusi langsung saja ke teknikannya untuk rals kondisi sekarang turun dulu ya nah ini contohnya ya konsol-konsol tiba-tiba dibuangkan bahayanya itu apalagi dibuang dengan volume besar jadi arahnya masih turun 480 uji supportnya jadi skip aja dulu jangan dipaksa masuk bagi yang belum punya yang sudah punya ya tergantung masing-masing apakah mau pakai average down atau mau pakai stop loss dulu kalau dilihat jebol 480 seperti itu rals langsung saja ke sampe selanjutnya ada temas yang ditutup di dalam 170 terkoreksi 1,73% kalau dilihat data sasi asing net sell kalau dibuangkan semainya temas di distribusi langsung saja ke teknikannya temas kondisi seperti ini turun ya udah ke bawah dulu sidewaysnya di bawah udah ini kelihatan jebol ya kalau pun yang pakai stop loss udah stop loss aja tuh 5% ya kalau beli di 186 ya udah jadi kemana aranya nih 150 lagi ya ke area supportnya ini jadi ini bisa dikatakan false brick dan konsolnya bisa di bawah konsolidasinya bisa di 150 sampai 170 itu untuk temas langsung saja ke sampe selanjutnya ada SMDR yang ditutup di harga 376 bangunat 0,53% kalau dia data sasi asing net sell kalau dibuangkan semainya SMDR ada akumulasi walaupun di langsung saja ke teknikannya untuk SMDR masih sideways ya ini nih kalau nekat ya ini swing low nya ya kan gak boleh jebol 3.70 kalau jebol 3.30 350 jauh ya mending stop loss aja jebol 3.30 kalau mau pakai presiden sih mestinya masih aman struktur marketnya uptrend ini kalau bapak ibu perhatikan struktur uptrend nya matren jadi view nya masih oke kalau mau pakai average down 2 kali ya bisa average down di 350 kalau jebol lagi 300 sudah harusnya average nya punya bawah dan kalau mungkin yang besar swing low nya ya maksimalnya 300 sih harusnya tapi kalau mau aman ya jangan sampai jebol 3.70 lah untuk trend jangka pendeknya seperti itu SMDR langsung saja ke sampe selanjutnya ada cegas yang hari ini ditutup Rb ke harga 700 kalau dilihat data saksi asing masih net bye tapi lihat dulu broker semarinnya seperti apa kalau di broker semarinnya cegas didistribusi broker atau bandarnya jualan PO yang nampung kok bisa ya selalu kena retail ya dicegas nih bandar jualan tiba-tiba yang nampung retail semua nih average nya di 800 787 800 820 berarti harga-harga pucuk YP XL XC CC PD OD ya 6 broker atas tuh retail kok bisa seperti itu ya kita lihat seperti apa nih harga teknikalnya kita lihat teknikalnya nih oh dia beli harga-harga mungkin average down juga ya ini retail paling maksimal retail tuh beli di area 800 mungkin ya average down ya sempat kestribut terus dibanteng jadi dia sekurang sempat ruangan dengan volume kecil karena RB bisa RB 2 kali lagi ya mungkin 1-2 kali lah kalau saya jangan dulu ya besok pun jangan dulu wet NC aja dulu yang nyangkut gimana nih ya dilema sih memang kenapa karena kalau pasang antri di ARB tiba-tiba bangun wah nyesel tapi ya sebenarnya kondisi sekarang kalaupun Bapak Ibu antri di ARB dan kejual dan bangun ya itu diluar kendali menurut saya ya jadi pelajaran tapi kalau Bapak Ibu berharap ah nanti saya pernah tuh antri di ARB jualan kayak saya kemarin cuan antri di ARB jualan malah di balang bangun padahal bisa profit tuh 2% bahkan 3% saya bisa profit tapi saya malah cut loss seperti itu pasti keinget dan jadi kedepannya pasti gak mau tuh ah nanti bangun tiba-tiba besok ARB besok ARB udah 25% 25% 50% gitu ya itu yang bahayanya tergantung Bapak Ibu lah kalau saya ya saya tetap antrikan jual aja gak peduli kalau misalnya saya dapat di harga 800 ya ya 10% besok ARB misalnya 25% 35% udah pinjam mata dan hindari lah saham seperti ini yang mau ya harusnya disiplin aja dengan stop loss jangan dipaksa untuk trading di saham seperti ini kalau gak tega cut loss gak punya plan seperti itu ya jangan untuk cegas besok mungkin gak ARB ya harusnya sih ARB lagi tapi kita gak tau bisa bangun apa enggak ya seperti itu aja untuk cegas langsung saja kesan selanjutnya ada smile yang ditutup di harga 186 menguat 1,63% kalau di data asing net bye kalau dipakai smile ada distribusi langsung saja ke teknikannya smile lagi sideways ya ya semoga aja momentumnya rebound ya kalau smile kondisi sekarang ya 180 bisa jadi support jebol itu pertimbangkan jual aja kalau memang mau rebound ya 1-2 hari ke depan rebound untuk smile ya besok kita lihat atau hari ini ya untuk smile jadi seperti itu aja untuk smile langsung saja ke sum terakhir ada SSIA yang ditutup di harga 416 menguat 5,58% kalau di data asing net bye kalau dipakai semanginya SSIA diakumulasi langsung saja ke teknikannya SSIA langsung saja ke teknikannya untuk SSIA bagus ya rebound volume juga bagus dia berhasil breakout 400 nah 400 bisa jadi support nih sekarang ya udah kelihatan dia on the track lagi di area sideways-nya sideways-nya itu 400 sampai 440 450 oke nih siapa tau ada koreksi dikit bapak ibu bisa enter atau entry di area 400 cuman hati-hati ya some seperti ini nih buy on breakout tiba-tiba merah seperti bird tuh bisa ya MNCN tuh bisa juga ya hati-hati pokoknya kalau bisa ya ngantri aja dekat-dekat 400 jebol 400 tinggalin aja pejam mata tapi disclaimer ya untuk SSIA cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Bornaia Tadar yang bermanfaat dan bisa menjadi bang pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat konsultasi portofolio kalau tertarik DM Instagram Bornaia Tadar sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan